Kampus modern yang mandiri, itulah mimpi besar Universitas Air Langga dalam proses pengembangannya. Menjadi kampus yang memiliki sistem tata kelola modern yang didukung strategi dan sumber daya yang mandiri. Untuk itulah, PUSPAS, pusat pengelola dana sosial Universitas Air Langga hadir dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, PUSPAS UNER menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dalam mengajukan bantuan sosial, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Donasi Bapak-Ibu sekalian selama masa pandemi COVID-19 telah kami distribusikan dengan bekerjasama dengan RSUA, PUSPAS Layanan Kesehatan Universitas Air Langga, serta kami salurkan langsung kepada masyarakat, baik yang berdampak langsung maupun tidak terkena dampak langsung COVID-19. Selain berbagai macam bantuan pendidikan, PUSPAS juga memiliki program kriasiswa pengembangan karakter Gria Koteja. Gria Koteja dikembangkan untuk mencetak mahasiswi Hafiz Kut'an yang memiliki jiwa entrepreneur. Sebagian zakat bapak dan ibu diperuntukkan untuk mahasiswi yang tergabung di dalam program Gria Koteja. Mari Bapak-Ibu yang beri keinginan berbagi, salurkan donasi ke PUSPAS UNER. Insya Allah kami kelola secara profesional dan akuntabel. Sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sosial dari masyarakat, kini PUSPAS UNER semakin profesional dan dipercaya dalam pelayanannya. Ini terbukti dengan pencapaian yang semakin meningkat, baik dari program-program penghimpunan maupun dari berbagai program penyaluran yang dilaksanakan. Sebagai usaha menghimpun dana sosial dari masyarakat, PUSPAS UNER terus berinovasi menyelenggarakan beberapa program-program penghimpunan. Di antaranya, Silaturahim Orang Tua Mahasiswa Baru, Bakti Alumni Universitas Air Langga, Open Boot PUSPAS, Gerakan Wakaf Seribu Kebu, Ramadan Mubarok, Pengembangan Karakter Melalui Gria Koteja, Peduli COVID-19 Terima kasih Donatur, hingga saat ini Pusat Pengelolaan Dana Sosial berhasil mengumpulkan sebesar 17,7 miliar terdiri dari donasi sosial, donasi peduli bencana, dana abadi, zakat, dan juga wakaf. Untuk penyaluran, PUSPAS UNER juga telah mengembangkan beberapa program utama yang tersebut, yang mampu memberikan manfaat kepada semakin banyak pihak. Program-program tersebut meliputi Bantuan Biasiswa Pendidikan, Bantuan Dana Talangan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik, Bantuan Riset Penelitian, Program Pendidikan Karakter, Pembinaan Sahabat PUSPAS. Saya salah satu peserta penerima Biasiswa Pendidikan Prestasi dari PUSPAS UNER. Berkat PUSPAS, saya bisa meningkatkan prestasi saya dengan mengikuti beberapa perlombaan yang ada. Yang pertama, saya bisa menjuarai perlombaan karya tulis ilmiah yang diadakan AISEC menjadi juara pertama, dan saya masuk ke dalam lima besar lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Universitas Trisakti. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada PUSPAS. Semoga PUSPAS kedebannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih PUSPAS. Selain bantuan dalam dunia pendidikan secara langsung, PUSPAS UNER juga menyalurkan bantuan peduli sosial kemanusiaan yang sesaranya adalah sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus Universitas Air Langga. Ada pun program-program bantuan itu meliputi Bantuan Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Sambung Rasa. Terima kasih kepada PUSPAS telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan putra kami. Semoga semakin banyak donatur yang menyalurkan donasinya kepada PUSPAS. Sekali lagi, terima kasih PUSPAS. Sebagai wujud kepedulian di masa pandemi ini, PUSPAS UNER juga menyelenggarakan program bantuan khusus peduli COVID-19 yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Air Langga. Bantuan diberikan baik dalam bentuk pemberian langsung, alat-alat pelindung diri APD untuk tenaga medis, maupun program testing COVID-19 secara gratis, rapi tes. Atas nama keluarga besar Rumah Sakit Universitas Air Langga, kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada para donatur yang melalui PUSPAS telah mendonasikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan di Rumah Sakit kami untuk pasien, untuk tenaga kesehatan, dan untuk rumah sakit pada umumnya. Dengan berbagai inovasi program penyaluran tersebut, semakin banyak pula manfaat yang bisa diterima oleh sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus Universitas Air Langga. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pusat Pengelolaan Dana Sosial memiliki beberapa skema penyaluran, antara lain bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, bantuan sambung rasa, bantuan kegiatan kemahasiswaan, zakat, dan juga program pengembangan sahabat PUSPAS. Sebagai capaian yang membanggakan pula, Universitas Air Langga melalui program PUSPAS merupakan Universitas Negeri Pertama di Indonesia yang tersertifikasi sebagai nazir atau pengelola dana wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nazir nomor 3.3.0.0.0.19. Selain itu, Universitas Air Langga saat ini juga telah mendapatkan izin resmi dari Badan Amin Zakat Nasional PASNAS sebagai unit pengumpul zakat UPZ masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Air Langga merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia, apalagi di Indonesia. UNER masuk top 521 dunia, terkemuka top 20 Asia Tenggara dan nomor 4 di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Universitas Air Langga sungguh sangat berkualitas. Untuk menjaga kualitas ini, serta berikian untuk meningkatkan lagi pada masa-masa yang datang, tentu diperlukan banyak aktivitas, yang itu memerlukan energi dan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami mengundang semua keluarga besar, sifitas akademika, warga kampus Universitas Air Langga, dan masyarakat umum untuk bersama-sama bergotong rayon, menjadikan Air Langga inklusif untuk semua orang dan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Insya Allah, donasi, sodago, infak, dan wakaf, Bapak-Ibu semuanya, akan mampu mengantarkan putra-putri generasi mendatang, menjadi generasi-generasi yang rohbi-rohbi yang pemimpin-pemimpin masa depan. Sekali lagi, kami mengundang Bapak-Ibu untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kemuliaan kehidupan kita semuanya melalui Universitas Air Langga dalam hal ini adalah PUSPAS, Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Air Langga, akuntabel transparan untuk kegotong rayonan kita semuanya. Insya Allah, Allah akan memberkahi dan meridui kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan kemudahan dan layanan yang lebih baik kepada para donatur, saat ini PUSPAS UNER telah memberi beberapa inovasi fitur layanan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Mulai dari aplikasi PUSPAS Mobile, kalkulator zakat, konsultasi zakat, jemput zakat, dan konfirmasi donasi. Selain itu, untuk memperkuat dan memperluas jangkauan kemanfaatan, PUSPAS UNER telah membangun kerjasama dan sinergisitas dengan banyak pihak baik dari dalam maupun dari luar kampus Universitas Air Langga. PUSPAS UNER juga telah banyak dikunjungi dan dijadikan sebagai program percontohan kemandirian kampus oleh kampus-kampus lain di Indonesia. Dengan ini semua, sebuah harapan besar untuk PUSPAS UNER mampu menjadi lembaga yang semakin profesional, transparan, dan inovatif dalam pengelolaan dana sosial. Untuk itu, perlu dukungan dan kontribusi kita bersama untuk bisa saling peduli, saling berbagi dalam rangka menopang kemandirian kampus menuju kampus modern dan unggulan dunia. Mari bersama, peduli sesama. Terima kasih PUSPAS, terima kasih Universitas Air Langga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!